Welcome to my little game, the rules are simple, escape you win, die you lose Halo guys, kembali lagi di channel Droom dan selamat datang di plot Whiskers Masih ingat dengan developer bernama Copperbolt? Developer yang menggarap game populer seperti Drainman dan Happy Heal Soami saat ini rupanya memang Ali dalam menciptakan game pembunuhan sejak dulu Lebih dari 8 tahun yang lalu, Copperbolt membuat sebuah game thriller point and click berjudul Whiskers Dimana secara keseluruhan, disini kita akan berperan sebagai seorang detektif bernama William Jensen yang terjebati dalam permainan mematikan seorang psikopat Apakah William akan berhasil melarikan diri? Tantangan apa saja yang akan ia hadapi? Siapa sosok psikopat yang mempermainkannya? Bagaimana ia bisa terjebak di sana? Sssst, berhenti bertanya dan mari kita ulik kisahnya William yang baru saja mendapat kesadarannya mendapati dirinya terkurung di dalam sel penjara Sosok-sosok pria misterius dengan kepala menyerupai kucing alias orang yang menangkapnya Tertawa dan meninggalkannya di sana Tentu, William tidak bisa tinggal diam Menemukan papan kayu yang menutup lubang di dinding sebelah kanan Ia naik ke atas sebuah kursi dan mengambil linggis Benda yang kemudian ia gunakan untuk membuka papan kayu Bersamaan dengan papan kayu yang terbuka, linggis itu ikut rusak Lubang di dinding sebelah kanan membawanya ke sebuah area yang sangat gelap Saklar tampak tidak berfungsi sama sekali Namun beberapa kali menekannya Lampu tiba-tiba menyala Menunjukkan seseorang dengan topeng kelinci dalam posisi... Ya, kalian tahu kan ya? Beruntung area itu terhubung langsung dengan rumah sang penculik Memberikan William kesempatan untuk mengitari area rumah Namun aneh, tidak lama berkeliling dan kembali ke tempat awal Si topeng kelinci menghilang entah kemana Bagaimanapun juga, William yang tidak ingin menghabiskan terlalu banyak waktu Memutuskan untuk lanjut mengitari area rumah Mencapai ruang utama, ia mendengar suara teriakan kesakitan seseorang Di dalam area dapur, terdapat sebuah potongan artikel koran Mengenai sosok penculik misterius dengan julukan Mr. Whiskers Salah satu korbannya bernama Alexander Witt Dan sama seperti kasus-kasus sebelumnya Polisi menemukan catatan kosong dan tikus mati di TKP Alexander Witt adalah korban ke-14 Mr. Whiskers Dan kali ini, seorang penduduk lokal berhasil mendapat gambaran samar-samar Dari sang penculik Seperti yang ditunjukkan pada kolom foto Masih di area dapur, William menemukan jalan menurun rahasia Yang dapat dibuka menggunakan obeng Mengarah ke area basement yang sangat gelap Tidak bisa melihat apa-apa, ia memutuskan untuk naik kembali Dan secara mengejutkan, ia menemukan seseorang dengan topeng kuda Di dalam salah satu kabinet Si topeng kuda jatuh dari kabinet Tubuhnya hanya sisa tulang belulang Ia mati kelaparan Oke, ambil salah satu tulangnya Di dalam kabinet ada tulisan No Safe Mendengar suara lari seseorang, William pun keluar dari dapur dan berjalan menuju toilet Tempat ia sekilas melihat seseorang baru saja memasuki salah satu bilik Dan menyuruh William untuk pergi meninggalkannya sendirian Sadar William tidak pergi kemana-mana, orang itu membuat sebuah kesepakatan Dimana bila William memberikannya sebuah senjata Maka ia akan memberikan secari kertas yang akan berguna untuk William Bersepakat dengan sang pria, William kembali mengitari area rumah mencari petunjuk demi petunjuk Sebuah berangkas yang disembunyikan di balik figura foto di kamar Menyimpan catatan berisi informasi mengenai sebuah senjata yang disembunyikan di dalam sel penjara Mendapat informasi ini, William kembali ke sel penjara Dan akhirnya menemukan senjata yang dimaksud setelah melepas papan kayu di dinding sebelah kiri Ia mendapatkan revolver berisi satu peluru Sesuai kesepakatan, memberikan revolver tersebut pada pria yang bersembunyi di dalam bilik toilet Sang pria memberikan secari kertas Namun kemudian Sang pria menggunakannya untuk mengakhiri penderitaannya selama ini Dan dia adalah si topeng kelinci Kertas pemberian si topeng kelinci berisi beberapa hal yang perlu ia ingat Mulai dari menggergaji dua papan kayu Menggunakan delapan paku Menutup lima jendela sampai menyisakan satu peluru pada revolver Catatan ini adalah petunjuk untuk membuka salah satu jendela lantai dua Yang terkunci oleh mekanisme angka Untuk itu, dengan memasukkan keempat kombinasi angka pada catatan Jendela pun terbuka Mengarah langsung ke atap rumah Dari atap, ia masuk ke dalam kamar mandi Tempat korban lain dengan topeng sapi tergeletak tak bernyawa Saat dicek, terungkap bahwa topeng kepala hewan itu dijahit langsung ke kepala korban Membuatnya tidak bisa dilepas sama sekali Di sana, William menemukan sebuah senter dari dalam bathtub Sehingga ia segera menggunakannya untuk menyenari area basement yang sangat gelap Di dalam basement, ia bertemu dengan korban Mr. Whiskers yang mengenakan topeng anjing Orang itu bahkan menggonggong dan berperilaku seperti anjing liar Salah satunya cara untuk membuatnya jina adalah dengan memberikannya tulang Yang merupakan bagian dari tubuh si topeng kuda Begitu topeng anjing jina, William dapat mengambil alat pendongkrak yang berada di belakangnya Alat pendongkrak digunakan untuk membuka pintu shutter Yang akhirnya membawa William keluar dari rumah Mr. Whiskers Namun, bukan berarti ia sudah bebas Pintu-pintu luar dikunci Dan bahkan ada yang menyengat listrik bila disentuh Justru, William menemukan sebuah kunci yang dapat digunakan untuk membuka salah satu pintu di dalam rumah Sehingga mau tidak mau ia harus masuk kembali Memang, Mr. Whiskers sudah mengatur semua permainan ini Membuka pintu di dekat tangga William menemukan sebuah ruangan yang dikelilingi sekian banyak monitor CCTV Dan sebuah sofa di bagian tengah Selama ini, Mr. Whiskers menikmati tontonan berupa para korban yang berusaha mencari jalan keluar Baginya itu adalah tontonan yang sangat menyenangkan Mr. Whiskers kemudian menyambut keratangan William melalui monitor Mengatakan bahwa peraturan permainan yang ia ciptakan cukup simpel Berhasil kabur artinya menang Dan mati artinya kalah Sejauh ini tidak ada satupun orang yang berhasil kabur Namun, Mr. Whiskers percaya bahwa William adalah orang yang spesial Untuk itu, ia memberikan sedikit bantuan Di balik sofa, terdapat sebuah saklar yang dapat mematikan aliran listrik pada pintu luar Tapi, William sebaiknya berhati-hati dengan sosok bernama Borman Borman tidak menyukai manusia Benar apa kata Mr. Whiskers? Saat William menggeser sofa, ia menemukan sebuah saklar di belakangnya Menekan saklar itu dari listrik pintu luar seketika mati Tanpa membuang banyak waktu, William langsung bergegas keluar Dan membuka pintu yang sudah tidak terlindungi oleh sengatan listrik Membawanya ke sebuah jalan sempit Tempat ia menemukan sebuah mobil di dalam bengkel William berencana untuk kabur menggunakan mobil itu Namun, ia harus memasang satu ban belakangnya terlebih dahulu Masalah ini diatasi dengan cukup mudah William menemukan kunci ban di area bengkel Sedangkan ban serep ada di dalam basement Berhasil memasang ban belakang, ia segera masuk dan menyalakan mobil Namun sial Borman menghentikan usaha kaburnya William dipukul sampai pingsan Dan tidak lama kemudian, ia terbangun dalam keadaan di Borgol Dengan Borman tepat di hadapannya Karena William adalah pria pemberani Borman akan mengubah kepala William menjadi singa Tapi sebelum itu, ia akan pergi sebentar untuk mengambil pisau kesayangannya Ini adalah kesempatan berharga bagi William Dimana dalam waktu 50 detik, ia berusaha membebaskan diri Bila waktu habis, Borman akan kembali dan menangkapnya Mengakhiri game dan kita harus mengulang lagi Dalam kurun waktu 50 detik William mampu membuka Borgol di tangannya menggunakan obeng Menggergaji rantai kabinet sampai rusak Dan menggunakan satu dari tiga kunci yang ada di dalam kabinet Untuk membuka gembok yang menutup sebuah celah sempit William berhasil menarikan diri dengan melalui celah sempit itu Membuat Borman menjadi sangat marah Ruangan tempat William berada saat ini Dipenuhi dengan sekian banyak topeng kepala hewan Yang disiapkan untuk para korban Lemari baju di sebelah kanan adalah pintu rahasia menuju sebuah cel tertutup Tempat seseorang dengan kepala box, bukan mono Menodongkan pisau sembari menyuruh William pergi meninggalkannya Pria kepala box berulang kali menyebut dirinya jelek Dan ia juga sempat bertanya apakah William adalah utusan Borman yang akan membuat wajahnya indah Paling tidak, sebelum ia sadar bahwa sama seperti orang-orang yang mengunjunginya sebelumnya William hanya menginginkan kunci agar bisa keluar dari kediaman Borman Dengan perasaan kesal, pria kepala box memberikan kunci Membiarkan William keluar dari sana Di tengah perjalanan, ia sempat dikejutkan oleh Borman yang berusaha merusak papan kayu penutup jendela Pada akhirnya, William menemukan tangga yang membawanya kembali ke area luar Akses menuju mobil sudah ditutup Begitu pula dengan jalan kembali Kini, ia harus fokus untuk membuka pintu terkunci di area luar Lagi-lagi memaksanya untuk mengitari rumah Mr. Whiskers dan kediaman Borman Demi mencari benda yang sekiranya dapat digunakan untuk membuka pintu tersebut Dengan menyiram air ke dalam drainase, ia menjatuhkan barang yang tersangkut di dalam pipa air Yaitu ikat rambut Ikat rambut digunakan sebagai lopik untuk membuka pintu terkunci di area luar Membawanya selangkah lebih dekat dengan kebebasan William belum bebas Berjalan lurus ke depan, ia menemukan area yang disebut sebagai tempat aman Aman dari Borman Sayang, diperlukan password khusus agar diperbolehkan untuk masuk ke sana Pencarian password tidaklah mudah William harus melusuri berbagai area demi mendapatkannya Memasuki area kuburan, ia menemukan sebuah gudang dengan peti mati bertuliskan Devil Is Here Iblis ada di sini Saat William mengambil sekop, peti itu jatuh Mengungkap keberadaan korban bertopeng bebek Sekop yang ditemukan di dalam gudang digunakan untuk menggali satu persatu kuburan Yang dimana salah satunya menyimpan sebuah kunci yang dapat membuka pintu restoran seafood Di dalam dapur restoran terlihat seseorang dengan topeng ikan terkapar di lantai Sedangkan bagian belakang restoran adalah pantai Borman berjaga di jalan menuju pelabuhan Mengharuskan William untuk mencari jalan lain bila ingin pergi ke pelabuhan Untuk saat ini, ia menelusuri area pantai dan memasuki sebuah rumah sederhana di sebelah menara lighthouse Tempat ia menemukan jebakan tikus dan sebuah surat berisi permintaan Mr. Cottonfish pada Mr. Cannibals Untuk membereskan masalah tikus di dapur restorannya Naik ke lantai dua, William bertemu dengan Mr. Cannibals Orang dengan topeng kucing yang berperilaku seperti kucing liar Mr. Cannibals membawa sebuah baterai di tangannya Dan ia berjanji akan memberikan baterai itu pada William Bila William memberikannya makanan Tapi ia tidak mau ikan karena alergi Lampu menara lighthouse memerlukan baterai agar bisa menyala Yang dimana berdasarkan tulisan di lantai dikatakan bahwa cahaya itu akan mengungkap sesuatu Sadar ia membutuhkan baterai yang ditahan oleh Mr. Cannibals William memasang jebakan tikus di dapur restoran seafood Dan tikus yang terjebak ia serahkan pada Mr. Cannibals Dengan begitu, ia mendapatkan baterai dan dapat menyalakan lampu lighthouse Tapi apa yang diungkap oleh cahaya itu? William mengikuti arah suratan cahaya lighthouse sampai mencapai atap rumah Mr. Whiskers Bayangan cahaya itu membentuk kata Deadmau5 Yakin Deadmau5 adalah password yang dibutuhkan Ia bergegas menuju tempat yang diklaim aman dari Bormen Dan mengucapkan Deadmau5 di pintu masuk Benar saja, William dipersilakan masuk dan diarahkan untuk turun ke area selokan Tempat para korban Mr. Whiskers berkumpul Mereka telah mengubah area selokan menjadi markas dan tempat bersantai Dimana sebagian besar diri mereka sibuk melakukan aktivitas masing-masing Si topeng iguana berdiam diri di sepanjang jalan selokan Memperingati William bahwa Mr. Whiskers jauh lebih mengerikan dibanding Bormen Si topeng tikus bertanya-tanya apakah William bisa dipercaya Mengingat William adalah salah satunya orang yang kepalanya tidak dijahit dengan topeng hewan Si topeng lebas ibu membaca buku di dalam ruangan penurak buku miliknya Si topeng beruang sedang tidur dan tidak ingin diganggu Sedangkan topeng kambing memberitahu bahwa ia sudah berupaya kabur selama 10 tahun penuh Namun terus berakhir gagal Si topeng babi, hiu, dan anjing Bukan anjing yang di basement Sedang bersantai di bar Si topeng anjing memberikan segelas bir pada William Si topeng hiu memamerkan pisaunya Sedangkan si topeng babi sangat menikmati bir buatan si topeng anjing Sembari berpisara bahasa Jerman Mendekati jalan keluar belakang selokan William bertemu dengan si topeng badak yang sedang berjaga Ia mempersilahkan William untuk menaikkan genangan air Agar William bisa keluar lewat belakang Membawanya ke area pelabuhan Di sana, William dipanggil oleh seorang pelaut yang mengenakan topeng lagi-lagi anjing Sang pelaut memberitahu bahwa ia sudah berusaha memperbaiki kapal di belakangnya itu Selama satu bulan penuh Dan kini kapal itu hanya memerlukan bahan bakar agar bisa berjalan Bila William membantunya, ia akan mempercelakan William untuk masuk ke dalam kapalnya Tidak ingin kehilangan kesempatan untuk melarikan diri William bersepakat dengan pelaut Saat dia mengambil obat tidur dan alat pancing dari kapal sebelah Sesuatu sekilas terlihat bergerak cepat di luar kapal Keluar dari kapal terlihatlah sosok misterius bermata hijau yang sedang mengintipnya Sosok ini hilang begitu William pergi Alat pancing digunakan untuk mengambil jeregen bensin Dan jeregen itu diisi sampai penuh dengan bensin motor Di luar tugaan, saat dia memberikannya para pelaut Masih ada satu masalah yang harus mereka atasi Kunci kotak kapal dicuri oleh si topeng kambing Kondisi ini memaksa William untuk memutar otak agar ia bisa merebut kunci tersebut Ia mengambil segelas bir dan mencampurnya dengan obat tidur Sebelum kemudian memberikannya pada si topeng kambing Seketika itu juga, si topeng kambing tertidur lelap Ya, ini dia lagi tidur William mengambil kunci kontak kapal dari kasurnya Namun sial saat anda kembali ke pelabuhan Keberadaannya diketahui oleh Bormen yang segera menghalang jalan menuju kapal William tidak memiliki plan lain selain kembali ke dalam selokan Namun seolah belum cukup sial Si topeng badak sengaja menjatuhkan jembatan demi menjaga keamanan selokan Lagian orang yang dikejar Bormen adalah William Bukan mereka Kini William benar-benar terjebak Ia tidak bisa bergerak keamanan Tunggu, salah satu penutup selokan tanpa ringki Memungkinkan William untuk membukanya menggunakan obeng Dan beruntung jalur itu mengarah langsung ke area pelabuhan Ia memberikan kunci kontak kapal pada si pelaut Dan bersama-sama, mereka pergi dari tempat mengerikan itu Semuanya sudah beres Hanya masalah waktu sebelum mereka akhirnya pulang Atau tidak Sesaat setelah penerangan kapal mati William mendapati sang pelaut dalam keadaan tak bernyawa Tidak lama setelah itu, Mr. Whiskers akhirnya menampakkan dirinya di hadapan William You can never win the game Tidak ada satupun orang yang bisa memenangkan permainannya Disinilah kisah game Whiskers berakhir Sekarang mari kita masuk ke dalam babak penjelasan Kisah yang dibawakan game Whiskers sebenarnya cukup simple Mengenai seorang psikopat bernama Mr. Whiskers Yang kerap kali menculik para korban untuk menjadikan mereka sebagai tontonannya Tapi perlu diketahui setelah menamatkan game ini Kita bisa membuka opsi karakter di menu utama Berisi penjelasan lengkap mengenai semua karakter yang muncul di sepanjang game Penjelasan ini sekaligus mengungkap beberapa hal baru Dan apa yang terjadi di masa lalu sebelum William terjebak Setting tempat yang digunakan Whiskers adalah di sebuah desa kecil yang dulunya ditempati oleh sejumlah penduduk lokal Namun suatu waktu sekitar 10 tahun sebelum cerita utama dimulai Mr. Whiskers tiba-tiba saja mahampiri desa itu dan mulai melakukan aksi gilanya Aksi yang secara perlahan merubah sesi desa menjadi tempat permainannya Kebetulan ada seorang penduduk desa bernama Winston yang terkenal maniak dan gila Sehingga begitu ia mengetahui pria kedatangan Mr. Whiskers Ia langsung memutuskan untuk berpihak pada Mr. Whiskers Mr. Whiskers yang menganggap Winston sebagai aset berharga dalam menjalankan permainannya Menerima Winston sebagai tangan kanannya Dan sejak saat itulah Winston menjahit topeng babi hutan ke kepalanya sendiri Menjadikannya sebagai sosok yang dikenal sebagai Bormen Ia berpikir mubah fisiknya menjadi Bormen akan mengudahkannya untuk melahap manusia Dan itu memang ia lakukan Sebagai tangan kanan Mr. Whiskers, Bormen bertugas untuk berjaga di sekitar rumah Siapapun yang tertangkap akan dibawa kegediamannya untuk diubah menjadi makhluk yang lebih indah Makhluk dengan bagian kepala terjahit dengan topeng kepala hewan Setelah melakukan itu, ia akan melepaskan para korban untuk kemudian diburu Kali ini korban yang tertangkap akan langsung dibunuh Korban pertama Mr. Whiskers adalah Colin Begitu tertangkap, Colin dipaksa untuk memainkan permainan gilanya Ia berakhir ditangkap oleh Bormen dan kepalanya diubah menjadi topeng kambing Suatu hari, seorang pecinta hewan bernama Ben menghampiri Bormen dan menyerahkan dirinya secara sukarela Untuk dijadikan sebagai manusia berkepala topeng hewan Menganggap wajahnya sendiri jelek, ia ingin diubah menjadi lebih indah oleh Bormen Namun, Bormen menolak melakukan itu padanya karena Ben menyerahkan dirinya secara sukarela Bukan merupakan korban yang ditangkap Sejak hari itu, Ben menutup wajahnya menggunakan bungkusan kertas Dan mengurung dirinya di dalam salah satu sel di kediaman Bormen Berharap suatu saat nanti Bormen akan datang untuk mengubah wajahnya Ia menghitung hari demi hari dan percaya bahwa Bormen menyayanginya Mr. Whiskers memilih korbannya secara acak Tidak peduli dari mana asal mereka dan sejauh mana mereka berada Semuanya berakhir tertangkap oleh Bormen dan dijadikan sebagai manusia berkepala topeng hewan Beberapa mati di tangan Bormen Sedangkan yang lain membangun markas mereka sendiri di area selokan Membentuk perkumpulan bernama Deadmauz yang bersembunyi dari teror Bormen Mari kita bahas satu per satu korban dan bagaimana nasib mereka Sylvester Lidl, seorang pekerja kantoran yang menghabiskan seluruh waktunya Dengan melakukan pekerjaan membosankan Ditambah lagi, bosnya juga sangat kejam Suatu hari, Sylvester ditangkap oleh Mr. Whiskers Dan berakhir menjadi si topeng kelinci Bertahun-tahun lamanya, ia menerima penyiksaan tidak manusiawi dari Mr. Whiskers Bahkan, ia sering dibuat berada di ambang hidup dan mati Seperti yang terlihat di awal permainan Penyiksaan secara terus menerus membuatnya menjadi gila Sampai akhirnya, ia pun mengakhiri kesengsaraan itu Setelah menerima revolver dari William Identitas di balik horseboy alias si topeng kuda tidak diketahui Tapi yang pasti, dia adalah korban paling muda Yang menghabiskan sisa waktunya dengan bersembunyi di dalam kabinet Merasa ketakutan luar biasa dan berakhir kehabisan makanan Alexander Whitt, seorang pedagang susu yang merupakan korban penculikan ke-14 Ia memiliki seorang istri dan dua anak remaja yang sangat ia sayangi Namun, saat tertangkap dan dipasang topeng kepala sapi Ia terpaksa harus mengorbankan nyawa istri dan kedua anaknya Demi mendapat papan kayu dan paku yang ia gunakan untuk menutup jendela kamar mandi Tidak tahu bahwa Borman cukup kuat untuk menghancurkan papan kayu Alexander Whitt berakhir tewas di kamar mandi Craig Felson, seorang anak SMA yang arogan Suka membuli, selingkuh, kerap kali menyakiti orang lain dan membuat wanita patah hati Saat tertangkap, ia dipasangkan topeng kepala anjing liar Menyesuaikan mulutnya yang selalu mengeluarkan kata-kata kasar dan sifatnya yang buruk Ia bisa ditemukan di area basement berperilaku seperti anjing liar sungguhan Mike Sanderson, petugas polisi kota New York yang terkenal akan keberanian dan kebaikan hatinya Sayang, ia tidak mampu mengendalikan situasi desa yang saat itu sudah dipenuhi oleh korban Mr. Whiskers Dan berakhir mengenakan topeng ikan Pasrah dengan kehidupannya di sana, ia memutuskan untuk membangun kembali restoran seafood The Cotton Fish Kali ini bertujuan untuk memberi makanan layak pada korban Mr. Whiskers lainnya Namun suatu hari, Borman tiba-tiba datang dan membunuhnya Mr. Cannibus juga merupakan penduduk lokal Ia adalah pemilik menara lighthouse dan rumahnya terletak tepat di samping menara itu Melihat bagaimana desanya berubah menjadi permainan gila Mr. Whiskers secara perlahan Ia hendak menyalakan lampu menara lighthouse untuk memanggil bala bantuan Sayang, sebelum ia bisa memasang baterai, Borman menangkap dan memasang topeng kepala ikan padanya Seiring berjalannya waktu, ia kehilangan kewarasan dan berubah menjadi kucing yang terobsesi dengan makanan Billy Tracker, seorang pekerja dermaga di Boston yang sangat mudah tersulut emosi Ia selalu bertangkar dengan orang-orang di dermaga dan sering terlibat perkelayan di dalam bar Suatu hari, ia dipukul sampai pingsan Dan saat mendapat kesedaran kembali, ia sudah menjadi salah satu korban Mr. Whiskers Borman memasang topeng kepala monyet padanya Dan kini, Billy Tracker menjadi pengawas pintu masuk marka selokan Stephen Wilkinson, si badan besar, lahir di Sydney, Australia Saat masih muda, ia kehilangan kedua orang tuanya sebagai akibat dari serangan buaya Stephen dibesarkan di tempat gym boxing Dan terlepas dari bagaimana ia pernah melakukan pekerjaan kotor Serta badannya yang besar, Stephen memiliki hati yang baik Ia juga menjadi penjaga area selokan Nikolai Vladilav, mata-mata dan pilor Rusia yang ditugaskan untuk mengumpulkan intel musuh Sayang, ia berakhir ketahuan dan ditangkap oleh pihak musuh Tempat ia dipaksa untuk menghianati rekannya Saat dibebaskan, ia dipecat karena telah berhianat Mr. Whiskers menculiknya Dan Borman memasang topeng kepala tikus Menyesuaikan aksi penghianatan negara yang ia lakukan di masa lalu Demi menebus kesalahannya, kini ia bertekad untuk melindungi teman-teman barunya di selokan Iguana dulunya adalah pemimpin dari geng motor Namun suatu hari, geng mereka mulai diremehkan masyarakat dan tidak lagi dianggap mengerikan Setelah mereka terlihat sedang menyelamatkan kucing di atas pohon Nama kucing yang mereka selamatkan adalah Mr. Whiskers Dan tidak lama kemudian, Iguana menghilang entah kemana Sudah jelas, ia menjadi korban Mr. Whiskers dan dipasangkan topeng kepala Iguana Felson Oldcastle, seorang pustakawan yang terobsesi dengan buku ciptaan Shakespeare Ia sering menghabiskan waktunya hanya untuk membaca buku Bahkan, sampai saat ditangkap dan diselokan pun, ia masih membaca buku Tapi jangan meremehkannya, ia pernah membunuh seseorang Dan tengkora dari sang korban masih ia bawa di salah satu tangannya Gregor Magmal, pemilik bar yang tertangkap dan memutuskan untuk membangun bar di selokan Rasa bir buatannya tidak enak, mungkin karena airnya diambil dari air selokan Ia pernah mencampurkan cyanida ke dalam bir yang ia berikan pada Bormen Namun, tubuh Bormen kebal dengan cyanida Curtis Jackman, orang yang berasal dari Afrika Selatan dan merangkap banyak profesi sekaligus Di antaranya adalah pemburu, taksidermi, penyintas, pemburu harta karun, pembunuh, dan pemandu wisata Ia suka memamerkan pisaunya Namun, terlepas dari perawakannya yang tampak menyeramkan Curtis sebenarnya adalah orang yang baik Kini, dengan topeng kepala Igu, ia sering menghabiskan waktunya dengan bersantai di bar milik Gregor Her Wilhelm Verkelstein, review restoran dan bar dari Jerman Ia hanya bisa berbicara bahasa Jerman dan kini berakhir menjadi si topeng babi yang bersantai di bar milik Gregor Ia suka dengan bir selokan buatan Gregor Colin, seorang peternak kambing Irlandia yang gagal dan merupakan korban pertama Mr. Whiskers Berulang kali gagal kabur dan terkurung selama 10 tahun lamanya dengan topeng kepala kambing Ia mulai merasa nyaman hidup di sana Bahkan, Colin sering melakukan sabotase pada temannya yang berusaha melarikan diri Seperti saat ia mencuri kunci kontak kapal Johnny Billinger, seorang anak remaja bandel yang sering bertengkar dengan kedua orang tuanya dan memutuskan untuk minggat Suatu hari, ia diampiri oleh Mr. Whiskers yang menjajikannya tempat tinggal layak Johnny mengikutinya, tidak tahu bahwa ia akan berakhir menjadi si topeng beruang Jack Maroon, pemilik klub terkenal di London sekaligus pereman jalanan Kini, ia menjadi si topeng badak yang berjaga di jalan belakang selokan Wally McGrath, mekanik kapal asal Skolandia yang sangat menyayangi istri dan anaknya Meski tidak berkelimpahan, ia dapat hidup dengan bahagia Namun, suatu hari, ombak tiba-tiba menerjang kapalnya sampai terbalik Membuatnya berakhir tenggelam dan bertemu Mr. Whiskers Dia adalah pelaut yang mengajak William kabur bersama William Jensen sendiri adalah mantan prajurit SAS yang kini menjadi detektif Orang-orang terakhir kali melihatnya sedang melakukan investigasi terkait kasus penculikan yang dilakukan oleh Mr. Whiskers Salah satu saksinya tidak ingin menunjukkan wajah, hanya terlihat siluet menyerupai kucing Sang saksi tidak lain adalah Mr. Whiskers sendiri, dan disanalah William ditangkap Lalu, yang masih belum terungkap adalah bagaimana cara Mr. Whiskers menangkap sekian banyak orang di tempat yang berbeda-beda Perihal ini dijelaskan melalui deskripsi karakternya Tidak banyak yang diketahui soal Mr. Whiskers Yang pasti, ia senang menonton usaha keras para korban dalam bertahan hidup dari permanahannya Dan ia juga sering memberikan harapan palsu pada para korban Seperti saat ia membiarkan William menonaktifkan sistem listrik Namun di akhir perjuangan, saat William sudah hampir bebas, ia menghalanginya Mr. Whiskers memiliki kemampuan di luar batas normal Seperti teleport, mempengaruhi pikiran manusia, dan memanipulasi ruang dan waktu Banyak yang berasumsi bahwa Mr. Whiskers adalah makhluk yang berasal dari dimensi lain Atau bahkan iblis dari neraka Semua perilaku dan sifar aneh para korban, seperti Mr. Cannibals yang berperilaku seperti kucing Mr. Cotton Fish yang masih berusaha membangun kembali restoran seafoodnya Dan lain sebagainya, diakibatkan oleh kekuatan Mr. Whiskers Yaitu kekuatan yang dapat mempengaruhi pikiran Menariknya, saat semua karakter diungkap satu persatu Kita tahu bahwa Mr. Whiskers sudah menculik lebih dari 14 orang Yang artinya, koran yang ditemukan di dapur adalah koran lama Nah si William, seperti yang diceritakan tadi, ia berakhir mati saat dalam perjalanan menggunakan kapal Kira-kira begitulah kisah yang dibawakan oleh game Whiskers garapan Copperball Gimana menurut pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah Request bisa dengan reply komen yang kami pin atau DM ke Instagram kami diadrum1 Jangan lupa untuk kasih like kalau kalian suka dengan konten-konten kami Dan tentunya terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah menonton video kali ini And see you guys in the next video Stay Rome You can never win the game Ha 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 ha